Hari ini kita akan membahas mengenai bandarmologi ya Nah ini bandarmologi suatu topik yang saya rasa sangat-sangat menarik sekali gitu ya Karena banyak orang mendewa-dewakan ilmu bandarmologi Nah oke sebetulnya apa sih bandar itu ya Banyak trader kan ngomong saham ini katanya dibandarin, saham itu dibandarin ya Terus kalau keluar di pompoman ya ada di media-media sosial rame suatu saham tertentu orang bilang Ini pasti ini tim buzzer ini pasti ada bandarnya gitu ya Tapi apakah realitanya seperti itu ya Nanti kita akan bahas dan apakah keberadaan bandar ini benar-benar ada Jangan-jangan cuma klaim-klaimnya orang aja bawa bandar Bandar sebenarnya nggak ada ya Kita akan coba bahas yang jelas Kita akan kulik apa sih sebetulnya bandar itu dan bagaimana bandar bekerja Dan sebaiknya kita sebagai seorang trader ini Sebaiknya ngapain gitu ya Kalau kita tahu ada market maker gitu istilahnya Lalu kita sebagai seorang trader ini harus ngapain gitu ya Live ini sifatnya kita akan interaktif Jadi mungkin saya akan secara random Untuk meng-invite teman-teman untuk join ke live saya gitu ya Sebelum kita mulai saya ingin tahu kira-kira ada yang berkenan nggak untuk join live sama saya sekarang Nanti kita akan ngobrol santai terkait bandar ya Kalau ada yang mau join boleh untuk request aja untuk live bersama saya Nanti saya akan accept Oke kita tunggu ya Oke tampaknya belum ada yang join Tapi Saya berapa waktu terakhir cukup memperhatikan perkembangan media-media sosial ya Lalu beberapa grup-grup telegram terkait bandar gitu Sebenarnya bandar itu apa ya Saya nggak suka ya kalau disebut bandar Sebenarnya orang menyebut bandar itu kesannya bahasanya Agak-agak cukup kasar ya Yang betul sebetulnya adalah market maker atau Market stabilizer istilah ya kalau saya ya Jadi Pada dasarnya Bandar ini Atau market maker begitu merupakan Orang ya Entah itu orang Entah itu Kumpulan orang ya whatever itu yang Memiliki kemampuan atau power untuk menggerakkan harga Ya jadi intinya adalah Power untuk menggerakkan harga Nah power ini Dalam bentuk apa sih ya Power dalam bentuk apa Kalau kita bicara market maker yang bisa menggerakkan harga Tentunya satu uang Market maker pasti perlu uang Nggak mungkin market maker yang nggak ada uang Pasti dia ada uang Yang kedua barang Ya jadi kalau kita mau menggerakkan harga Market maker menggerakkan harga itu pasti dia perlu uang Dan perlu barang Nggak mungkin market maker bisa menggerakkan harga tanpa salah satu dari dua itu Nah Lalu Siapa aja yang bisa jadi market maker Sebetulnya siapa aja bisa jadi market maker Selama tadi punya power Jadi kalau teman-teman punya grup saham misalkan ya Ada grup saham lalu secara sepakat Bersamaan Untuk membeli Membeli suatu saham tertentu Berdasarkan instruksi Yang punya grup misalkan Ya dan ini banyak kejadian ya Saya nggak usah sebut tapi banyak sekali Di luar sana Teman-teman yang punya grup saham Mengkondisikan member-membernya Untuk membeli suatu saham tertentu Karena saking banyaknya member Grup tersebut Maka saham itu bergerak naik Begitu ya Nah Ini banyak terjadi seperti itu Jadi siapa saja bisa jadi market maker Selama dia punya barang Dia punya uang ya Oke Silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya Bisa Bisa Langsung tanyakan lewat fasilitas Q&A ya Live IG kali ini Sifatnya kita Sifatnya berbicara santai Begitu Kalau ada yang mau join Silahkan untuk Komentar di kolom chat Nanti saya akan undang untuk join Tapi kalau belum Saya coba undang Teman saya untuk join Sebentar ya Oke Kita undang Terekaan saya untuk join Kita bicara mengenai market maker ya Oke Tampaknya belum Oke Ada-ada di kolom Q&A ya Kalau gitu gimana cara bandar atau market maker bekerja Cara bandar atau market maker bekerja ya Dengan dia Mengkondisikan harga ya Artinya kalau harga itu mau naik ya Offer yang ada dia beli gitu ya Misalkan posisi harga sekarang di 170 Begitu Offer Dia mau naikin harga ya 170 Dia harus beli gitu Otomatis kan offer paling atas posisinya di 171 Dia mau naik lagi 171 harus dimakan Seperti itu Terus menerus seperti itu Nah tinggal Yang jadi pertanyaan adalah Bagaimana dia distribusi Nah yang menarik Kalau kita bicara market maker itu Cara dia distribusi Di Pasar saham saat ini Banyak sekali market maker yang Saya yakin banyak dari teman-teman Gak sadar keberadaannya Tadi sebetulnya ada Dan banyak Dan salah satunya Ada salah satu tokoh yang Banyak orang dewa-dewakan Itu banyak sekali Orang mudah-dewakan Nah Tapi secara tidak Disadari sebetulnya Tokoh ini Secara gak langsung Dia melakukan distribusi Kepada para followers-followernya Itu banyak kejadian seperti itu Ini ada pertanyaan Saya jawab ya Dari Pak Daniel Apakah bisa cek bandar Beli atau jual pakai brooksum Bisa iya bisa enggak Jawabannya Karena bandar sekarang Market maker sekarang Sangat pintar Orang juga berpikir bahwa Kalau Mirei yang beli Ya YP Atau PD Atau Philips Apakah broker-broker yang banyak retail ya Sekarang XC ya Ajaib Lalu XL Stockbit gitu ya Orang berpikir ini kalau Broker-broker ini yang beli Ini pasti distribusi Padahal Tidak seperti itu Belum tentu seperti itu Karena bisa jadi Mereka beli Market maker beli Melalui satu broker Misalkan let's say Broker A gitu Di pasar reguler Lalu setelah dia beli Dia melakukan Perpindahan barang Jadi sahamnya dipindahkan Atau Ditransfer ya Melalui transaksi negosiasi Bukan di regular Tapi dinegosiasi Ke broker YP Misalkan Gitu ya Lalu YP jualan Maka distribusi Begitu juga sebalik ya Bisa jadi ketika diakumulasin Justru pakai Mirei Justru pakai YP PD atau KK Dia akumulasi Begitu barang udah banyak Ya kan Dia Pindahin ke Broker lain Misalkan broker A Atau broker B Jadi banyak caranya Sebetulnya Jadi kalau ditanya Apakah bisa dicek dari Broxum Tidak selamanya Seperti itu Jadi bisa jadi Hari ini Teman-teman akan melihat Wah ini Broker A yang melakukan Akumulasi Gede Besok Ternyata Ada yang jualan Tapi B Teman-teman merasa Aman gitu ya Gak apa-apa Yang kemarin beli banyak Gak keluar Belum tentu Bisa jadi Yang B itu adalah Barang-barang dari broker A Jadi jawabannya Tidak selalu ya Teman-teman ya Jadi yang harus diperhatikan Lalu Ada Beberapa hal lagi Yang saya Saya lihat Cukup menarik Yang saya cermati Ya Yaitu Terkait Banyak sekali Orang-orang yang Yang mengklaim Dia bisa make money Ratusan persen Ribuan persen Dalam waktu singkat Nah ini teman-teman Harus tahu bahwa Tidak Mudah untuk mendapatkan Profit ratusan Sampai ribuan persen Dalam satu tahun Apalagi Kita bisa melihat Dia beli Melakukan pembelian Di satu saham Yang market value-nya Itu relatif kecil Saya cuma Ratusan miliar Atau dibuat satu Atau bahkan puluhan miliar Lalu dia bisa Beli banyak Dalam jumlah banyak Begitu Lalu dia bisa Melakukan penjualan Dan itu untung Lalu dipamerin untungnya Itu tidak semudah itu Kenapa begitu? Karena sifatnya market maker Itu pasti ngitung Teman-teman Jadi kalau ada Retail Yang melakukan Pembelian di satu saham Dengan nominal yang Besar Misalkan Transaksi Harian saham itu Rata-rata Cuma puluhan Atau Belasan miliar Lalu Tentang melakukan Pembelian Satu M Misalkan Di satu saham tertentu Itu Pasti akan Mengganggu Dari market maker itu Jadi ya Dia akan mengganggu Dari si market maker itu Yang akhirnya dilakukan Adalah market maker itu Akan ngedamp Jadi kalau ada Jadi kalau ada orang yang Mengklaim Dia bisa make money Ratusan persen Ribuan persen Di saham-saham Yang Kecil Hampir pasti Kemungkinan besar Dia adalah Market maker Atau Part of Dari tim market maker Jadi ini yang harus Teman-teman Sepadai Lalu berikutnya lagi Yang Saya melihat Cukup menarik Ini Ada satu influencer saham Yang tentunya Teman-teman Saya rasa Pasti kenal ya Dia seringkali ngomong Saya dapat Cuan miliaran rupiah Belasan miliar Dari satu saham tertentu Yang kalau teman-teman Bisa perhatikan Teliti Teman-teman coba cek deh Daily transaction Saham tersebut Jadi kalau dia klaim Untung miliaran rupiah Teman-teman Cek Daily transaction Dari saham itu Apakah Daily transaction Sahamnya itu Besar Kalau Daily transaction Saham itu Hanya belasan Atau puluhan miliar Lalu ada orang Yang klaim saya Untung miliaran Atau belasan miliar Di saham tersebut Ini patut dicurigai Jangan-jangan Dia Untung Bukan dari saham Yang dia beli Direguler Tetapi Saham pindahan Dari Akun lain Dimasukin ke dia Di harga bawah Transaksi negosiasinya Lalu dia jual Ada yang nampung Ada yang nampung Nampung itu Adalah Timnya Dari si investor itu Lalu terlihat Untung besar Seperti itu Nah teman-teman harus lihat Ada berapa saham Yang saya lihat Seperti itu Investor mengklaim Wah ini saya untung Belasan sampai puluhan miliar Dari saham ini Tapi kita lihat Transaksi dia cuma belasan Atau puluhan miliar Itu gak masuk akal Jadi teman-teman harus Teliti Jadi kita harus Cek Untuk saham-saham Bicap Ada yang iya Ada yang enggak Jadi tergantung ya Bicapnya apa Kalau Bicapnya Sifat-sifatnya Saham-saham yang Sekelas Unilever Dan lain Itu market maker Yang dinamakan market maker Adalah Biasanya Institusi besar Institusi keuangan besar Yang kebetulan Dia menggenggam Saham tersebut Cukup besar Dan dia punya Dana yang sangat besar Sehingga dia bisa Menggerakkan Harga tersebut Jadi dia bisa Mentrigger pergerakan Harga tersebut Jadi kalau misalkan Dia beli banyak Karena dia mungkin Tahu bahwa saham ini Masih under value Dia beli banyak Kalau harga itu bergerak Tapi saya tahu Ada beberapa Saham-saham Bicap Yang memang Punya market maker Sendiri ya Jadi kalau ditanya Apakah ada market maker Ada Bisa jadi ada Bisa jadi enggak Seperti itu ya Bagaimana cara Melihat suatu saham Ada market maker Atau enggak Gampang Perhatikan Bitovernya Kalau bit overnya Terutama yang saham-saham kecil Kalau saham-saham Bicap Sudah pasti bit over Bitovernya pasti dia Akan rapi ya Karena dia liquid Tapi kalau saham-saham yang Kecil Lapis kedua Atau lapis ketiga Itu Teman-teman bisa perhatikan Dari cara bit overnya Bit overnya Rapi enggak Rapi dalam artinya Misalkan Bitnya itu ribuan Overnya juga ribuan Atau bitnya ribuan Overnya belasan ribu Seperti itu Lalu yang pertama Yang kedua Teman-teman bisa cek Dari cara dia Bergerak Kalau dia bergerak Secara agresif Tiba-tiba Agresif Kemungkinan besar Ada market maker Tapi ini masih Kemungkinan besar Lalu Yang ketiga Yang paling gampang Teman-teman bisa perhatikan Saham itu Sedang dipompom Gak sama investor saham Itu aja Kalau itu dipompom Kita tahu kemarin Ragi rame Saham tool Waktu IPO Itu dipompom Sama investor saham Itu sudah pasti Itu ada market maker Jadi Kalau teman-teman Lihat Ada investor saham Yang ngepompom Satu saham Dua saham Dengan alasan Apapun Komendisar itu Ada market maker Entah si investor itu Merupakan Tim dari market maker Atau merupakan Hanya sebatas Investor Yang dibayar untuk endorse Saham tersebut Kita gak tahu Tapi Kemungkinan besar Kalau Investor sudah Ngepompom Satu saham Kemungkinan besar Saham itu sudah Dibandarin gitu ya Seperti itu Oke Jadi Intinya teman-teman Ini ada yang tanya Ijin bertanya Atau Apa bandar Ada timnya ada Jadi kalau tim market maker Itu pasti punya tim Gak mungkin sendiri ya Jadi market maker itu Ada beberapa tipe Sebetulnya Tapi Yang akan saya bahas Ini mungkin Dua tipe ya Satu Market maker yang Dia konsorsium Konsorsium artinya Dia punya grup Lalu dia bersama dengan grupnya Dia menggerakkan Satu saham tertentu Secara bersama-sama Gitu ya Yang itu Biasanya Dibungkus Dalam bentuk Suatu komentar saham Itu ada Seperti itu Atau yang kedua Market maker yang Sifatnya in-house In-house artinya memang dia Bertugas Untuk Membuat Pergerakan saham ini Lebih likit Begitu ya Nah kalau market maker yang In-house itu pasti dia punya Infrastruktur Infrastrukturnya itu lengkap Jadi ada Ada Beberapa orang yang Bertugas Untuk Melakukan input order Dan lainnya itu pasti ada Dan Hampir pasti Tim market maker Pasti punya Rekanan influencer Pasti Jadi kalau Teman-teman perhatikan Teman-teman juga tahu Bahwa banyak sekali Influencer yang 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 suka Ngepompom Satu dua saham Ya tertentu Saham-sahamnya kecil Itu kemungkinan besar Tim dari market maker Terima kasih telah menonton